Hai lagi di depan rumah baru Glenn tadi mau turun lagi-lagi kami kesini cuma ngecek saya udah kepasang apa belum tapi aku mau masker guys jadi nggak bisa turun jadi Glenn aja yang turun beli tadi habis Glenn jemput aku udah ambil foto Kofi dan ada soya seperti biasa ngapa soya kamu sama Glenn jadi kata Glenn udah ntar udah kayaknya sebenernya udah foto-foto kata Glenn kalau misalnya udah kepasang ntar dia bakal fotoin aja kenapa sih digesak-grusuk tuh Glennnya tuh lagi di ruang editor biar ngeliat AC udah kepasang ini mah saya mau pindah sini gimana gimana udah semua landai dua juga akhirnya tapi yang kompresornya belum Ega udah foto tangga belum untuk paling tangga sekalian deh ya saya saya lucu saya aduh lucu banget mirip Allah pas kecil ngasih ya ngasih aku udah sampai di rumah Glenn dan tadi pas lagi di jalan tuh ada kurir telepon yang terpaket terus lempar dia lempar disana dong gimana cara ambilnya tar aku harus nunduk agak ribet ya agak ribet ya aduhhm hmmmmm oke Judah sudah masuk ke rumput rumput pas aku sampai ada rumput dong nyangkut kok bisa Paketnya itu ditaruh banget sampe di dalem banget Jadi aku harus melewati rumput-rumput Aku takut Mickey Mouse Kayaknya tadi ada keluar deh Mickey Mouse-nya Ya kok enggak kenapa Olaf kayak gitu Ini udah beranak, Udah beranak cucu Bukan cuma beranak kenapa baik tai sih Aduh aku aja takut ya kayak mau ke dapur gue Entah nggak Itu nggak pernah ada tikus loh Aku sampai ngatain rumah pes Ih rumah bertikus Iya padahal cuma satu walaupun itu masuk Terus ini beranak cucu lagi disini Nah ayo Olaf yuk Olaf Kamu kesetrum lah Ada nggak cuh liat di tempat dia liat Dosa nenek ya Aku tahu Mickey Mouse itu dia nggak banget keluar Kalau misalnya ada kita Tapi aku takut dia keluar karena ada Olaf Ngerti nggak? Kan pernah oke Iya pernah kan? Karena Olaf 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 Waduh naik aja ke sofa Jadi kami habis lagi ngobrol kayak kehidupan di luar negeri Terus aku bilang si Connell Twins baru beli rumah di Ausig Dan langsung nonton house tournya Aku udah nonton full ini Ini kan rumahnya memang bentuknya gini-gini ya? Gini-gini Aku sering nonton vlognya Pita Nggak banyak interior kayak island Tempat dapur-dapurnya kayak kitchen counter segala macem gitu Nggak banyak interior Bener-bener kayak full putih gitu dong Tapi bagus Inilah yang bener-bener aku cari banget kayak gini Liat tuh Mana ada interior apa-apa? Nggak ada ini cuma nakas biasa Iya makanya ini kayak cuma beli di Ikea aja Tarot TV bisa Nggak ada interior yang nempel Kok ini kan interior semua nih? Iya kayak rumah gini Terus ya Aku kan sering nonton vlognya Pita Nah aku tuh bener-bener kayak tertarik banget sama kehidupan luar negeri Karena ya kayak penasaran mereka itu kayak gimana Bahkan kayak rumah Pita yang pas di US Kan dia sekarang udah pindah ke UK Yang di US itu kayak nggak ada apa-apa Tapi aku suka aja Kecil gitu loh Kayak minimalin Iya enak liatnya Terus cuma satu tingkat gitu doang Oh dia ada kayak storage room khusus bumbu-bumbu gitu kan Ada Interior tuh ya cuma di dapur gini loh Ya itu memang harus pake interior memang Bahkan gini kan Nggak ya dapur itu aja cuma putih-putih gitu doang Ngerti nggak? Nggak banyak warna Nah nih studionya Ntar aja dari Dia rekam dari luar ya Gila keren banget Tuh Oh konek ke balkonnya Gila keren kan Dan putih-putih semua doang Putih-putih semua dan nggak ada apa-apa Iya makanya Enak dilihat bersih gitu loh Terus nggak ini gilaan Nggak kayak sumpek ngerti nggak sih? Aku lagi mau buka paket yang tadi aku ambil Jadi ini aku beli catokan Padahal aku beli catokan itu di tiktok shop guys Dan Ternyata ya Kalau di tiktok shop itu banyak banget discount Aku belinya pas lagi live Jadi discount itu kayak bisa 30% gitu loh Kenapa aku beli catokan? Karena catokan aku rusak Jadi ini dia yang kita dapetin Dapet sisir Terus ini apa ya Apa sih zodiac gitu Tapi zodiac aku kan sagitarius Ini ada thank you card Ini catokannya Dan Oh ini ada panduan Buku panduan gitu Dan ada Wow dapet jepit juga Jepit kayak jepit Apa sih? Nih jepit kayak gini loh Kayak biasa di salon-salon Tuh Ini aku mau cobain dulu Nyala apa nggak Jadi bentukan catokannya tuh kayak gini guys Dia kayak Ada Dia kayak agak ngebulet gitu Aku lebih suka catokan kayak gini Untuk curly Dibandingkan bener-bener catokan curly gitu loh Terus kalau nggak saya ini terbuat dari Keramik apa gitu Yang nggak bikin rambut kalian tuh kering Karena catokan Kayak aku lagi mau cobain catokannya Catokan baru kan? Ini nggak kalian pernah beliin aku catokan sejutaan Yang warna putih Yang bisa isi air kan? Ini cuma Rp100.000 Rp170.000 Tapi ini nggak bisa isi air? Ya tapi nggak keguna Isi air tuh buat apa? Orang tuh catok tuh memang harus keadaan Rambutnya itu kering Isi air jadi basah dong Itu airnya itu maksudnya tuh Iya aku tahu Vitamin rambut kan? Iya tapi memang nggak gitu kan Vitamin rambut tuh langsung dipakai Cara nyala ini gimana coba? Tuh kan? Itu karena murah Jadi nggak bisa nyala Apa? Ini nggak bisa nyala Bisa diatur suhunya Itu juga bisa ya aku beli Semua catokan gitu Ah sakit Tuh karena murah jadi sakit deh Nggak Nggak ada ngaruh Wih Menurut aku kurang ngait Nggak ngga sih? Tapi oke sih Ringan Nggak berat Tuh harus banyak Baru bisa mencapit Kalau kedikitan dia kayak Kurang ngait Nggak ngga sih? Kurang ketahan Lamput kalian sama catokan ini Harus berambil tebel Biasa kan kalau catok itu harus tipis-tipis ya Biar rapi gitu Ambil dikit-dikit rambutnya Kalau ini harus tebel Sudah bisa keambil Lagi nonton video sendiri Yang puasa Jadi aku ada ikut puasa juga guys Pertama kalinya di channel Glenn Tadi aku mau bikin di channel aku Tapi Glenn ajak berdua Yaudah Jangan lupa mampir ya ke channel Glenn Eh anak-anak Lagi mau ambil go food Go food untuk buka Wih Olaf good boy banget Pintu kebuka dia nggak ada keluar Lihat tuh Dia cuma ngintip Kayaknya drivernya fans Glenn deh Aku denger kayak mereka berbincang-bincang Eh jangan keluar, jangan keluar Kalian anjing-anjing Hei No Subscribers Glenn ya? Iya Apa katanya? Kak yang youtuber deh Saya siap hari nonton Kak Terus? Iya makasih ya Pak Iya aku denger Eh mau pindahin meja keluar Kalo Olaf kalinya bisa dihilangin gak? No No Gue pindahin sendiri bisa No No Buntut Olaf Enggak gak boleh keluar ya Udah No Wow So strong No No Udah beb Taruh kursinya disini Oke Mau pake kursi baso apa gimana? Kursi baso aja Di kamar Jadi beginilah Behind the scene-nya Eh mau ngadep kemana? Ngadep sana waktu itu bagus kan? Waktu itu Yang kita bikin soda jelly Di tengah-tengah itu Makanya terang kok di tengah-tengah Kok ini kan di atasnya ketutup Glenn Jadi backlight Atau di tengah-tengah itu mah Mau di tengah-tengah? Yup Udah angkat lah Wow Gw yang deliver Habis itu pasti beras Gini ya? Gak boleh gitu? Iya waktu itu di tengah-tengah Jadi aku ganti baju juga Terus aku udah pake lip tint Biar lebih proper Karena mau masuk ke YouTube channel 3 juta subscriber Iya Gak Gini ya mau ambil makanannya Jadi ini bikin videonya Menu termahal Buka puasa Emang itu? Gak pokoknya itu deh Menu buka puasa termahal Menu buka puasa termahal Jadi kami udah beli Ininya Makanan-makanannya Aku mau bepiring Tapi takut Takut Mickey Mouse Gak Takut Jadi bikin videonya tuh Kalau ada soya Sampai digendong Dia harus dipangku Kalau gak dia gong-gong Kalau sekalian masih enggak ya Jadi ini menunya Ada nasi padang Dan ada dua ini Aku gak bakal spill disini Karena buat kalian penasaran Kamu bisa masuk ke channel gue Ayo disetting Jadi kalau kami bikin video gitu Di rumah Atasnya proper Bawanya enggak Jadi gak matching gitu loh Iya gak sih Glenn? Karena gak keliatan juga Iya makanya Ini mau disusun Sambelnya dingin Karena-karena ini es Aduh Ini nih menu wajib Nasi padang Udah nih Udah siap semua Udah Udah mau langsung take Yaudah Mau bikin video dulu Di channel gue Bye-bye Udah selesai Tapi aku masih lagi lanjut makan Bap HP yuk Copy light Ntar Nih ada mangga And popping boba Udah lu udahin apa? Lu udahin aja Mas Ada mas keluar gak? Ada Pas tau gak sih lagu yang Tau Keren Itu udah lama Tau udah lama Aku juga tau udah lama Kat lo Mau? Aku tantang Glenn Apa? Ini As batu ini Taruk di mulutnya Sampai meleleh sendiri Gak bisa lah Kalau dikunya bisa Gak gak mau dikunya Taruk emut Emut Gak buak Emut Udah Emut Lap nih Biar ada yang atas Buang buang Gak mau di Jorok Jorok Buang aja Di lantai Jorok banget Enaknya Kalau bikin video di outdoor Nggak asal buang Eh by the way Sekarang ya Kayak udah berapa hari Kayak gini mulu Kayak dia siang itu Gloomy-gloomy gitu Tapi mulai matahari Muncul tuh sore Kenapa ya? Tuh Gak kaya kan sih di kamera Gak berasa gak? Udah berapa hari ini Dia siang tuh kayak gak panas Ih corok Selok emas Tuh kan? Ada emas kan? Oh sisak pipi semak Sekarang aku hario off caramel Aku suka manga Emas semua Keren-keren bingung Kenapa ada emas-emas Di makanan kami Jangan lupa Langsung ke channel Gua Julliver Tuh 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 hahaha